Hidup bersama udara kotor Pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari aktivitas pabrik dan kendaraan bermotor Aktivitas pabrik membuang gas emisi seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan sulfur dioksida Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat penting Paru-paru, jantung, dan otak Polutan-polutan di udara yang masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru dan mengurangi fungsinya seiring waktu Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru Seperti asma, isema, bronchiolitis, bahkan kanker Terlebih lagi molekul buruk ini dapat masuk ke aliran darah dan membuat jantung kerja lebih keras Molekul ini dapat menyebabkan inflamasi dan konfriksi pada pembuluh darah yang bisa juga menyebabkan struk jika pembuluh darah yang berhubungan dengan otak Dan mengakibatkan blokir pada pembuluh darah yang terlibat Hal ini dapat menyebabkan penyakit yang serius, bahkan kematian Informasi konsentrasi partikulat Nilai ambang batas PM10 sama dengan 150 mikrogram per meter kubik Baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya Menurut IQR tentang indeks kualitas udara di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023 mencapai 181 Lingkungan yang dapat terkena dampak polusi udara Tiga komponen lingkungan yang dapat terkena efek dari pencemaran antara lain Tumbuhan, hewan, dan material seperti patung dan gedung Selain itu, polusi udara juga dapat mengakibatkan menipisnya lepisan ozon bumi yang dapat berdampak pada kerusakan bumi Cara menghindari polusi kotor dengan cara memakai masker pada tempat-tempat dengan polusi tinggi Seperti di jalan raya dan juga dapat mengurangi aktivitas di luar ruang dengan polusi tinggi Selain itu, menanam lebih banyak pohon di area sekitar industri Agar karbon dioksida yang menyebar dapat diproses terlebih dahulu oleh pohon di sekitar area itu Menanam pepohonan di sekitar area rumah agar senantiasa udara yang dihirup selalu bersih dan segar Indonesia mempunyai banyak potensi untuk energi bersih diantaranya Energi angin, energi surya yang dihasilkan oleh sinar matahari Energi air atau hidro yang dihasilkan dari Pemanfaatan energi angin untuk penggerak turbin angin yang dapat menghasilkan sumber listrik Pemanfaatan energi solar, matahari yang ditangkap oleh panel surya dan diubah menjadi energi listrik Dan kemanfaatan energi air atau hidro yang dipompam melalui turbin dan diubah menjadi sumber listrik Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan Agar lingkungan ini bisa menjaga kesehatan kita Ayo kita kurangi bahan bakar fosil agar bumi dapat lebih terjaga dan kehidupan pun menjadi lebih nyaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!